Intro Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam forum pemuda peduli Kabupaten Majalengka turun ke jalan untuk mengkritisi kinerja kerja dinas lingkungan hidup dalam menyelesaikan sampah di Kabupaten Majalengka. Aksi para perwakilan mahasiswa ini dipicu karena ketidakpuasan atas jawaban dinas lingkungan hidup saat mereka melakukan audiensi ke kantor tersebut. Mahasiswa meminta relokasi sampah di wilayah-wilayah yang terkena buangan sampah sembarangan agar tak terulang kembali. Aksi mahasiswa yang mendatangi pendopo Kabupaten Majalengka mendapat hadangan dari aparat kepolisian dan satpol PP di gerbang menuju kantor bupati. Para mahasiswa sekaligus membawa poster bertuliskan penyelesaian sampah di Kabupaten Majalengka. Nomor 1 di Majalengka tersebut diwakili oleh Asda 1 Pemerintah Kabupaten Majalengka Airon Randi dan Asda 2 Abdul Ghani dengan mediasi di depan pintu gerbang. Kedua utusan Bupati Majalengka tersebut memberikan klarifikasi dan berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Kita mencoba untuk mengkritik kemudian pada akhirnya kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan tempat persampahan. Pengelolaan tempat perbuangan sampah. Kita datang ke sini, tadi kita hadir di Dinas Lingkungan Hidup meminta penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait sikap reka kemarin. Kemudian kita sebenarnya mempertanyakan kembali tentang sistem jaringan persampahan. Hanya jawaban yang kita inginkan ternyata tidak maksimal. Kemudian kita mengadu ke sini ke pemerintahan Kabupaten Majalengka meminta mereka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja di Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan persampahan yang ada di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduardus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!